salam sehat selalu parewa semoga parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah di upload tidak menunggu berlama-lama lagi langsung saja kita simak audiobook ini maha karya dari penulis kebanggaan tanah air asmaraman es ho ping ho suling emas bagian ke-19 ah, wesio demikian hebat kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku Lim Wang Wei yang sudah tua dan pendekar-pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku akan tetapi belum tentu wesio itu begitu baik sikapnya ah, Kongcu, kau tolonglah aku biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budimu ini sambil berkata demikian ang siol hua mendekat dan bau harum menerjang hidung Kui Seng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti aku, aku bersedia menolong tapi-tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung wanita di belakangnya menarik napas panjang ah, sudah kuduga kau seorang pelajar yang sopan dan penuh susila mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tunas susila macam ang siol hua suaranya mulai terisak beginilah nasibku Kongcu hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku dengan maksud yang kotor akan tetapi orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku Kui Seng menoleh agak terharu juga memang demikianlah nasib wanita yang terperosok ke lumpur kehinaan bukan begitu, Nona tadipun aku hendak memesanmu menemaniku minum arak menikmati keindahan telaga sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair akan tetapi karena kau telah disewa hartawan itu aku berperahu seorang diri hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin kita harus pergi cepat-cepat dari sini setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimut angsiau hua Kui Seng cepat mendayung perahunya akan tetapi di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan disusul pekik-pekik kesakitan dan berturut-turut tubuh tiga orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kui Seng disusul bentakan wesio itu yang parau dan nyaring ah, angsiau hua kembang pelacur kau hendak lari kemana tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya Kui Seng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelak dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air hanya tiga kaki dari kepala perahunya air muncrat membasahi bajunya ah, celaka kita Kongcu, angsiau hua berseru ketakutan tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu daripada dia jawab Kui Seng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya angsiau hua menengok dan melihat betapa wesio yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri sekali ia menggentakkan perahu lima orang pelacur yang mabok-mabokan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula menjemukan, tinggalah kalian di air kata wesio itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kui Seng sementara itu, para penghuni perahu sibuk menolong lima orang jago silat dan juga lima orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti lima ekor anak ayam terlempar ke air kongcu, dia-dia mengejar, angsiau hua memeluk pinggang Kui Seng dari belakang bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kui Seng meramkan matanya dan menahan napas diam-diam hatinya mengeluh, usianya sudah 22 dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita peta, getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu hei, orang muda tolong, apakah kau bosan hidup, berhenti dan berikan gadis itu kepadaku suara wesio itu melengking di telinganya akan tetapi Kui Seng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya kau ingin mampus suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kui Seng maklum bahwa ada benda menyambar Kui Seng mengibaskan tangannya dan dari ujung lenan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu yang ternyata adalah sekepal kayu agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh wesio hebat itu Kui Seng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh mungkin lawan yang paling tangguh yang selama hidupnya pernah ia hadapi dengan adanya ang xiao hua di dalam perahu tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan wesio kosen itu apalagi kalau diingat bahwa wesio memang bermaksud merampas ang xiao hua selain itu juga bertanding di atas perahu amatlah berbahaya kepandainya di atas air hanya terbatas dan sekali jatuh ke dalam air takkan ada gunanya lagi inilah sebabnya maka Kui Seng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu wesio yang mengejarnya sesampainya di pinggir telaga Kui Seng cepat menarik lengan ang xiao hua dan diajaknya melompat ke darat lalu berkata lirih nona cepatlah kau lari dari sini tapi, tapi kau bagaimana, Kongcu petik dua, jangan pikirkan aku, lekas lari Kui Seng mendorong wanita itu dalam gelap kemudian ia meloncat lagi ke dalam perahunya dan mendayung ke bagian lain dari tepi telaga itu untuk menyesatkan perhatian si wesio terhadap ang xiao hua usaha dan akalnya ini berhasil baik karena perahu wesio itu terus mengikutinya setelah mendekat kemudian terdengar wesio itu berseru keras bocah setan, sekali ini aku tidak akan memberi ampun kepadamu akan tetapi karena ia sudah terbebas daripada keselamatan ang xiao hua kini Kui Seng tidak melarikan diri lagi ia berdiri di kepala perahunya berkipas-kipas diri sambil menanti dekatnya perahu si wesio setelah dekat ia berkata lo suhu, seorang beribadat seharusnya mengekang nafsu memupuk kebajikan agar menjadi contoh bagi orang banyak mengapa lo suhu malah mengejar-ngejar seorang pelacur hendak merampasnya dengan paksa dan memukul orang mengandalkan kepandaian suara Kui Seng sopan dan halus akan tetapi di dalamnya mengandung teguran pedas hehehehe, bocah yang masih bau susu ibu macam engkau ini hendak memberi kuliah kepada Ban Pilociah hehehehe, ucapan diselingi tawa ini lalu diikuti bunyi keras seperti petir menyambar-nyambar di atas kepala Kui Seng dan tampaklah sinar hitam melecut-lecut di udara kiranya kakek itu sudah mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang bermain-main di atas kepala Kui Seng seperti seekor ular hidup yang ganas Kui Seng kaget setengah mati mendengar disebutnya nama Ban Pilociah Dewa Losia Berlengan Selaksa nama ini adalah nama seorang tokoh yang tak pernah atau jarang sekali muncul di dunia Kang O namun yang terkenal sebagai tokoh yang amat jahat, keji dan memiliki kesaktian hebat kabar tentang tokoh ini yang ia dengar paling akhir adalah bahwa Ban Pilociah menghilang di utara di daerah hitam karena memang ada berita bahwa dia mempunyai darah bangsa hitam bagaimana tokoh ini dapat muncul secara tiba-tiba di tempat ini kekagetan dan keheranan hati Kui Seng inilah agaknya yang membuat ia lengah sehingga ketika ada gulungan sinar hitam menyambar ia hanya miringkan tubuhnya dan tau-tau pinggangnya sudah terlibat cambuk yang bergerak seperti ular Ketika Ban Pilociah menggerakkan tangan kanannya, tubuh Kui Seng melayang seperti terbang terbawa oleh ujung cambuk Kui Seng terkejut, namun ia dapat menenangkan hati dan mencari akal Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya Kemudian ia membiarkan dirinya terlempar melayang ke arah Ban Pilociah yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai Bersambung ke bagian 20 Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis Wasawang Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali Terima kasih